Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam. Tanya-jawab Alkitab malam. Hanya di Youtube Channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari Bapak Tony. Bapak Tony bertanya, mengutip Matthew 22 ayat 30, bahwa di sorga nanti manusia akan hidup seperti malaikat. Apakah salah? Jika semasa hidup di dunia ini memilih untuk tetap single atau melajang, jika bukan hal yang salah, bisakah anggota jemaat menghormati keputusan orang yang memilih untuk melajang dan tidak mengucilkannya? Kita baca, pendeta. Dalam Matthew 22 ayat 30. Matthew 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. silakan, pendeta. Terima kasih. Tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. pertanyaannya bukanlah tentang apa makna dari ayat itu, tapi mengutip ayat itu, pertanyaannya tadi, kalau tidak salah, apakah salah jika semasa hidup di dunia ini memilih untuk tetap single atau melajang? Nah, sebelum Matthew 22, ada catatan juga perkataan Tuhan Yesus di dalam Matthew fasal yang ke-19. Mari kita buka. Matthew fasal yang ke-19. Saya akan baca mulai ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-12. Mungkin kita boleh ganti-gantian kita baca. Kita ada latar belakang sedikit tentang apa yang Yesus katakan nanti di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Boleh dibaca? Saya duluan ya. Silakan, pendeta. Ayat 3, pendeta. Maka datanglah orang-orang farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dan firmanya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula, tidak demikian. Tetapi, aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena sinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Dan, ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Terima kasih. Jadi ini berawal dari pertanyaan orang Farisi, apakah boleh menceraikan orang? Mereka ingin mencoba Yesus, apakah Yesus bisa menjawab mereka atau Yesus akan salah menjawab, tetapi Tuhan Yesus membawa mereka kembali kepada hubungan yang ideal antara suami dan istri itu standarnya adalah yang di Taman Eden. Seorang laki-laki bersatu dengan istrinya. Jadi ada satu tambah satu, jadi satu laki-laki dan satu perempuan, lalu dikatakan keduanya menjadi satu daging. Jadi jumlah total dalam satu rumah tangga antara suami dan istri itu bukan tiga, empat, tapi keduanya. Jadi total adalah dua. Dua itu terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Lalu orang Farisi itu terus bertanya, kalau begitu mengapa Musa katanya memberikan, memerintahkan. Coba kita baca ayat yang ketujuh dikatakan. Dia berkata kepada Yesus, orang Farisi itu, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan? Jadi mereka katakan, Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai. Tapi apa kata Yesus? Kata Yesus kepada mereka ayat delapan, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi ini bukan perintah yang Musa katakan, berikan surat cerai. Ada catatannya. Kenapa? karena orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka bisa dengan begitu mudah menceraikan istri hanya dengan kesalahan-kesalahan yang kecil. Sehingga mereka mengirimkan kembali istri mereka ke rumah orang tua. Contohnya seperti demikian. Akan tetapi, Musa tidak mau melihat itu terjadi, jadi dia mengizinkan mereka untuk memberikan surat cerai. Harus memberikan surat cerai. Mereka anggap itu sebagai perintah untuk menceraikan. Tetapi Yesus katakan, itu karena ketegaran hatimu dan itu juga bukan perintah. Itu kamu hanya diizinkan karena kamu punya hati itu keras. Kamu tegar tengkuk. Sudah dibilang harus seperti yang di Taman Eden, tetapi yang kamu lakukan adalah menceraikan seenakmu saja, istrimu. Itu yang terjadi. Jadi Tuhan Yesus meluruskan persepsi yang salah dari orang Farisi. Lalu Tuhan Yesus kembali menegaskan kepada murid-muridnya, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah. Nah, murid-murid berkata dalam ayat yang ke-10, jika demikian halnya hubungan antara suami-istri, suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Apa maksud dari murid-muridnya dengan mengatakan lebih baik jangan kawin, bila mana demikianlah hubungan antara, atau halnya hubungan antara suami dan istri. Ada orang yang mengatakan, berpendapat bahwa yang dimaksudkan oleh murid-muridnya, murid-murid Yesus adalah, kalau tidak boleh menceraikan istri, untuk apa kawin? Jadi ada yang menginterpretasikan demikian. Murid-murid merasa, ah, lebih baik jangan kawin, kalau tidak boleh menceraikan istri. Padahal maksud dari murid-muridnya, adalah menanggapi kata-kata Yesus yang ada di ayat yang ke-9. Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena jina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat jina. Nah, jadi murid-muridnya mengatakan, kalau demikian halnya, hubungan antara suami-istri, lebih baik jangan kawin, maksud murid-muridnya adalah, kalau hubungan suami-istri itu adalah, cerai kawin lagi, cerai kawin lagi, lebih baik jangan kawin. Itu yang dimaksudkan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya tidak memprotes Yesus, ah, kalau tidak boleh menceraikan istri, lebih baik jangan kawin. Bukan itu. Yang dimaksud oleh murid-muridnya adalah, kalau halnya hubungan suami-istri itu adalah, cerai kawin lagi, cerai kawin lagi, lebih baik jangan kawin. Itu maksud dari murid-muridnya. Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus mengulangi kembali dan dia memperjelas atau menerangkan lebih luas kalimat terakhir dari murid-muridnya. Karena murid-murid Yesus berkata dalam ayat yang ke-10 tadi, mereka katakan lebih baik jangan kawin. Nah, menangkapi hal jangan kawin itu, Yesus katakan dalam ayat yang ke-11. Tapi dia sudah amarkan, dia sudah amarkan di ayat yang ke-11. Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Lalu kemudian ayat yang ke-12 bahagian akhir dikatakan, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah, jadi di jawaban Yesus terhadap murid-muridnya, di mana murid-muridnya mengatakan kalau begitu jangan kawin. Yesus menjawab dengan perkataan atau dia memulai jawabannya dengan kata-kata, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Lalu dia tutup jawabannya dengan mengatakan di bagian akhir ayat 12, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Di antara kedua hal yang mengatakan, kedua kalimat yang mirip, di mana mengatakan tidak semua dapat memahami. Siapa yang mengerti, hendaklah memahaminya. Disitulah Yesus membahas tentang keadaan tidak kawin itu seperti apa. Ini yang Yesus katakan dalam ayat yang ke-11. Ayat 12, Yesus katakan. Ayat 12, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Bawaan dari rahim ibunya. Dia tidak bisa kawin. Lalu kemudian yang berikut, ada orang yang dijadikan demikian, dijadikan tidak bisa kawin oleh orang lain. Contohnya, Sida-Sida yang menjadi hamba-hamba atau pesuruh-pesuruh dari raja-raja. Contohnya Raja Asweros. Ada Sida-Sidanya yang mengurus dia waktu pemilihan Ratu dan Esther yang menjadi Ratu yang dipilih. Sida-Sida itu adalah orang-orang atau laki-laki yang dikebiri sehingga mereka melayani dan memang mereka tidak akan kawin. Karena memang dijadikan demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi ada tiga kategori di sini yang Tuhan Yesus katakan. Dan yang ketiga ini cukup unik. Karena Tuhan Yesus menghubungkan itu dengan kerajaan sorga. Yesus katakan, dan ada orang yang membuat dirinya demikian atau memilih untuk tidak kawin karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Kalau tidak mengerti, ya Yesus sendiri mengatakan biarlah yang bisa memahaminya, memahaminya. Nah di sini Yesus katakan, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Jadi dikaitkan ini dengan hal kerajaan sorga. Makanya ini dari sudut pandang itu kita boleh katakan, ini adalah sebuah karunia. Karunia di mana dia boleh menjalani itu dengan suka cita, dia menikmati keadaan seperti itu, karena itu adalah kemauannya sendiri demi kerajaan sorga. Ada sesuatu yang ia akan lakukan bagi kerajaan Allah. Ada sesuatu yang ia mau lakukan untuk kerajaan sorga, dan untuk itu dia memilih untuk tidak kawin. Jadi Tuhan Yesus katakan, ada yang demikian. Jadi itulah yang Tuhan Yesus katakan. Jadi kalau pertanyaannya apakah salah jika semasa hidup di dunia ini memilih untuk tetap single atau melajam, jawabnya adalah kalau saya mau tekankan kategori yang ketiga ini, kalau itu adalah kemauan sendiri demi kerajaan sorga, it is okay. Jadi bukan karena hal-hal yang lain, karena sakit hati, karena dendam, karena kecewa, dan lain sebagainya, tetapi karena kerajaan sorga. Terima kasih. Saya rasa masih ada lanjutannya pendeta. Mungkin ada bisa ditanggapin juga. Oh, dibacakan ulang tolong, sorry. Jika bukan hal yang salah, bisakah anggota jemaat menghormati keputusan orang yang memilih untuk melajam dan tidak mengucilkannya? Terima kasih menghormati dengan tidak mengucilkan. Memang seharusnya demikian. Kalau seseorang mengambil keputusan untuk melajam demi kerajaan sorga, merupakan karunia di mana dia akan gunakan keadaannya untuk betul-betul berguna bagi kerajaan sorga, jemaat perlu menghormati keputusan tersebut dan jangan dikucilkan. Bahkan itu dianggap menjadi salah satu karunia rohani yang dapat digunakan untuk membangun kerajaan sorga, membangun tubuh Kristus. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang terakhir tadi itu adalah himbawan. Tolong dihargai kalau memang itu adalah karunia. Kalau memang itu adalah karunia. Dan ini hanya salah satu dari karunia-karunia. Ada banyak karunia rohani. Karunia melayani, karunia memimpin, dan lain sebagainya. Ada catatan karunia-karunia rohani yang ada di dalam Alkitab. Ada dalam Efesus 4, Roma 12, 1 Perintus 12. Ada banyak, ada daftarnya. Karunia-karunia rohani dan jemaat biarlah menggunakan semua karunia rohani yang ada untuk dapat membangun tubuh Kristus. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.